Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan rekomendasi raket Hikua buat kalian ya Saya sudah menyiapkan 4 buah seri raket yang menurut saya ini worth it banget ya Recommended banget buat kalian miliki, buat kalian koleksi Karena secara performa ini bagus di atas rata-rata Raketnya mudah dipakai, nyaman digunakan dan sangat-sangat bisa diadalkan sekali ya Range harganya juga bisa dikatakan menarik banget 200-300 ribuan tapi sudah memiliki performa yang menurut saya bisa diandalkan banget ya Serinya apa aja nanti kita akan lihat ya Ada seri raket yang baru, ada juga yang lama ya Termasuk nanti kita akan lihat seri khas dari raket itu apa ya Oke langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi Kita mulai dari Fighter Pro Z Ini termasuk seri raket baru di Brand Hikua Keluar tahun 2023 ya guys ya Yang saya sukai dari raket ini Itu dia memiliki heating area yang bisa dikatakan cukup besar ya Jika dibandingkan dengan beberapa seri raket lain ya Kemudian switchboardnya juga otomatis jadi luas Dan ini dia frame shape-nya aerobox dan itu dia lumayan tebal Jadi ini kemarin waktu saya bermain power itu sangat terasa solid banget ya Stabilitasnya juga bagus ya Nah buat kalian yang mungkin masih asing dengan raket Hikua ya Hikua itu kalau mengeluarkan satu seri raket itu dia ada beberapa pilihan ya Contohnya ini ya, Fighter Pro Z Jadi ada Z3, Z5, Z7, Z8, dan Z9 Masing-masing itu dia memiliki warna yang berbeda-beda termasuk stiffnessnya ya Z5 ini dia warnanya hitam dan orange ya Kemarin sempat coba yang Z8 dan Z9 yang stiffnessnya itu dia stiff ya Kalau Z5 itu dia medium Nah jadi nanti tinggal menyesuaikan level permainan kalian ya Termasuk Hikua ini juga menawarkan raket dengan range berat dan BP yang sangat bervariasi banget Jadi sangat-sangat bisa menyesuaikan dengan gaya atau level permainan kalian guys ya Jadi kalian bisa, kalau datang langsung kalian bisa milih ya mana yang cocok buat kalian Atau kalau kalian beli online, kalian tinggal request aja berat dan BP yang cocok buat kalian ya guys ya Raket ini materialnya nanocarbon, grafit tube ya Kemudian bisa ditarik hingga 32 lbs Jadi udah lumayan banget ya buat kalian yang levelnya pemula Sampai yang udah tingkat advance itu bisa menggunakan raket ini ya Kemudian raket ini setahu saya dipakai oleh rekan mainnya Rian Agung Kalau nggak salah namanya Barry Sapa gitu ya Nah itu menggunakan Z5 guys ya Kemudian raket ini ya karena dia baru jadi secara finishingnya desainnya itu lebih kekinian Lebih fresh, lebih menarik lah guys ya Oke seperti itu Dan selanjutnya ada seri Spartan guys ya Nah ini kemarin banyak yang request ya minta direviewkan raket ini ya Dan akhirnya saya coba dan setelah saya rasa-rasakan Ternyata raket ini juga oke banget ya guys ya Raket ini sesuai dengan namanya ya Spartan Jadi yang menarik itu dia ada kayak desain topeng gitu ya Topeng Spartan ya Untuk desainnya simple aja sih guys ya Ada kalau yang ini Spartan 7 warnanya hitam Kemudian ada hijau stabilo gitu ya Sama seperti Factor Project jadi dia ada beberapa pilihan ya Dan ini Spartan 7 itu memiliki stiffnessnya stiff ya Setahu saya cuma ada dua pilihan stiffnessnya guys ya Flex sama stiff ya Oke yang menarik dari raket ini itu dia hitting area-nya Jadi dia kalau kita perhatikan frame-nya Jadi dibandingkan dengan Factor Project ya Memang yang Spartan ini tuh dia lebih Kayak lebih slim guys ya Lebih kurusan gitu ya guys ya Lebih kurusan Jadi dia memiliki aerodinamika yang lebih bagus Swing speednya terasa lebih easy daripada Factor Project ini guys Tapi secara power masih lebih solid Factor Project-nya ya Kalau ini tuh dia ya kombinasi swingnya enak dan powernya juga enak guys ya Oke seperti itu Dan raket ini termasuk limited edition Tapi ini bukan kolaborasi dengan toko atau brand Karena dia endcap-nya modelnya seperti ini ya Dan yang menjual juga tidak banyakannya tertentu aja guys ya Oke selanjutnya ada seri raket yang lama guys ya Yaitu X-Force F ya Di sini saya memiliki X-Force F3 Jadi ada beberapa pilihan juga Nah yang X-Force F3 itu dia stiffnessnya itu dia medium stiff guys ya Dan raket ini dipakai oleh Rian Agung ya Setahu saya masih menggunakan raket ini ya Raket ini tuh yang menarik sama seperti Factor Project ya Jadi dia tuh heating area itu dia termasuk luas guys ya Switch spotnya tuh dia luas Jadi ini enak banget ya Kemarin waktu saya pertama kali mencoba itu langsung tertarik dengan raket ini ya Nyaman digunakan mudah ya dan enak ya Kalau raket itu udah nyaman digunakan itu main itu jadi enak ya Kita bisa lebih memiliki banyak kreasi dengan raket itu ya guys ya Ini bukan raket baru ya Raket lama Jadi kalau kita perhatikan secara desainnya ini memang bukan desain-desain kekinian guys ya Tapi gak ada masalah ya Nah raket ini dibekali dengan X-Energy Form Structure Jadi memang ini jarang-jarang ya Gak semua raket dikua dibekali dengan fitur ini ya Oke heating area-nya luas Kemudian frame shape-nya ini dia AeroBox kurang lebih sama seperti Spartan ini ya Cuma dia memang secara switch spotnya dia lebih luas guys ya Oke kemudian Apalagi ya guys ya Ini finishingnya glossy ya Vector Pro ini tadi juga glossy Spartan 7 ini juga glossy guys ya Jadi glossy semua Nah ini raket yang terakhir yaitu Arasopro ya Jadi ada beberapa pilihan Arasopro 3, 5, 7, dan 9 kalau gak salah Ada beberapa pilihan warna Seperti biru, kemudian hijau, merah, sama orange ya Cuma dia stiffness-nya cuma ada satu pilihan aja setahu saya ya Ini cenderung kagum guys ya Antara medium stiff atau stiff ya Oke Nah ini termasuk seri raket lama ya di brand hikua Jadi kalau kita perhatikan shaftnya Ini termasuk Apa ya diameternya termasuk tebal ya Jadi karakter raket-raket zaman dahulu Atau raket-raket yang agak lama itu memang Ya shaftnya itu lebih tebal Jadi untuk apa ya Secara power ya Kalau kita bermain power itu dia Meningkatkan, mampu meningkatkan stabilitasnya guys ya Nah yang menarik dari raket ini Itu dia force frame-nya Ini kalau kita perhatikan memang lebih lebar Daripada 3 seri raket yang tadi udah kita bahas guys ya Oke kemudian frame shaftnya ini kurang lebih sama Seperti Spartan dan juga X-Force tadi guys ya Raket ini menarik karena sudah dibekali Dengan yang namanya nanoscience dan juga high power technology ya guys Jadi ini yang saya rasakan swing speednya ini enak Kemudian powernya juga enak ya Meskipun tidak sesolid fighter pro jetnya ini guys ya Nah ini dia guys ya Seri-seri raket dari brand hikua Yang menurut saya recommended ya Worth it untuk dimiliki atau di koleksi secara perumah Ini sangat-sangat bisa diandalkan banget ya Harganya juga terjangkau 200-300 ribuan ya guys ya Ini bisa dijadikan raket andalan Atau bisa dijadikan raket backup ya Buat kalian yang belum coba silahkan coba Salah satu seri raket ini ya Kalau kalian cenderung mencari apa ya Powernya terasa lebih solid ya Kalian bisa ambil yang fighter pro jet ini guys ya Ini sangat-sangat recommended banget seri raket ini guys ya Kalau kalian pengen swingnya lebih enak Kalian bisa ambil yang X-Force F atau Spartan atau Araso Pro ya Cuma kalau kalian pengen switch spotnya lebih luas Atau hitting area-nya lebih lebar ya Nah ambil yang ini guys X-Force F juga Atau yang fighter pro jet ini ya Tapi kalau kalian menginginkan permainan yang lebih cepatnya Ini tadi guys Spartan 7 atau Araso Pro guys ya Oke terima kasih sudah menonton ya Semoga bermanfaat jika kalian sudah ada yang menggunakan Salah satu ya dari seri raket ini Atau kalian mungkin punya 4 atau sebagian Boleh sharing pengalaman kalian Kira-kira gimana performa dari seri raket IKWA ini guys ya Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain Salam sejahtera